Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Ruswan vlog oke guys hari ini aku mau bikin video eh sebenarnya mau unboxing ya unboxing ini digital voice recorder nah digital voice recorder ini fungsinya untuk merekam tentunya kan Nah kenapa aku beli ini karena aku punya kamera Canon mirrorless EOS M100 nah EOS M100 itu enggak ada audio eksternalnya jadi aku harus beli tambahin perangkat tambahan nilikan maksudnya jadi aku belinya yang digital voice recorder ini suaranya juga cukup membantulah dari seberi pada kita enggak menggunakan sama sekali perangkat tambahan jadi harusnya aku tambahin digital voice recorder ini nah untuk cara penggunaannya sangat gampang banget kita enggak perlu nyolokin ke kamera atau harus pakai colokan-colokan seperti konverter berapa mili itu sebenarnya eh permasalahan dari Canon EOS M100 ini yang sedang aku pakai Canon EOS M100 ini eh udah support ya kan audio eksternal nah banyak banget teman-teman mungkin yang lain mencari solusinya gimana nih supaya suaranya lebih dapat saat kita ingin melakukan vlog ataupun video-video prank gitu kan jadi dari jarak jauh kita harus menggunakan perangkat tambahan nah jadi teman-teman tinggal gunakan digital voice recorder ini jadi kita langsung buka aja apa sih bentuknya gimana dan apa aja yang kita dapat dari digital voice recorder ini nah oke kita buka nah kita dapat satu perangkat perekam bentuknya bentuknya kecil banget bisa kita bentuknya kecil banget bisa kita kantongin ya kan lalu kita dapat pastinya dimana-mana kita beli pasti ada buku panduan ini ada mic ya buat kita pasang di baju ya di baju bisa ataupun dimanapun yang kalian mau pasang ya kan bentuknya juga kecil lalu disini ada casan terus ada headset lalu disini ada USB untuk transfer data saat kita selesai melakukan pengen rekam jadi suara yang dihasilkan dari perangkat ini seperti apa sih gitu kan oke aku coba nyalain jadi teman-teman tinggal nyalain aja tinggal nyalain gampang banget oke kita tekan record nah kita langsung aja mulai perekam suara oke teman-teman jadi ini adalah adalah hasil dari rekaman digital voice recorder nah jadi buat teman-teman yang mau beli digital voice recorder ini sangat mudah banget banyak banget di toko-toko online yang mungkin teman-teman bisa beli gitu kan nah teman-teman hari ini mungkin eh ini tips ataupun solusi dari aku cara mengatasi suara dari kamera yang tidak ada audio eksternalnya jadi kita perlu membutuhkan perangkat tambahan seperti digital voice recorder ini yang aku pakai ataupun teman-teman mau beli yang jauh lebih mahal ataupun jauh lebih bagus silahkan kalian bisa gunakan apapun yang kalian mau yang penting jangan mengotak atik dari kamera kamera mirrorless kalian yang nggak ada audio eksternalnya karena itu sangat bakal ngerusak si kamera kita sendiri karena banyak sekali aku yang lihat dari YouTube-youtube orang lain mereka itu membobel si kameranya jadi mengeluarkan si kabelnya jadi secara manual mereka tambahkan ataupun menyambungkan kabel-kabel tertentu dari kamera ke audio gitu kan itu menurutku merusak banget sih jadi jangan dah jangan coba-coba seperti itu lebih baik kita cari aman aja kita beli perangkat tambahan oke nah ini dia teman-teman suha hasil suara dari rekaman digital voice recorder yang aku pakai sekarang ini nah gimana suaranya lumayan bukan ya lumayan kita membantu kita lah untuk menghasilkan suara yang lebih bagus nah jadi teman-teman bisa beli digital voice recorder ini seperti yang aku bilang tadi beli dimanapun di toko-toko online manapun bisa kalian dapetin dengan harga sekitar Rp150.000 gitu nah teman-teman yang perlu kalian ketahui adalah digital voice recorder ini berkapasitas 8gb baterainya juga sangat sangat tahan lama sekali yaitu 42 jam dan untuk kecasnya juga sangat mudah jadi teman-teman tinggal colokin kabelnya seperti kalian ngecas HP dan selesai itu jadi tinggal tunggu selesai penuh dan kita siap menggunakan perangkat ini nah oke teman-teman itu aja yang bisa aku sampaikan dan aku bisa share ke kalian dari digital voice recorder ini menemukan video ini banyak banget manfaatnya banyak banget berguna dan banyak banget membantu teman-teman yang mencari solusi dari kamera-kamera yang tidak ada audio jacknya audio jack eksternal ya tentunya Oke teman-teman ini aku masih menggunakan suara dari video digital digital voice recorder Oke thank you teman-teman sudah banyak menonton dan jangan lupa like comment share dan tenang juga subscribe channel ke ruswan klok sekali lagi terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terus